Seorang tenaga kerja asal Indonesia kembali tewas saat bekerja di luar negeri. Kedatangan dari jenazah korban ke kampung halamannya di Banyuwas, Jawa Tengah itu langsung disambut dengan tangis keluarga korban. Korban tewas saat bertabrakan dengan truk di negeri Johor, Malaysia. Tangis duka langsung pecah begitu mobil ambulans yang membawa jenazah Rina Ningsih tiba di rumah duka. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat melihat peti jenazah dibawa oleh kerabat lainnya. Sementara itu Sumitro, ayah korban hanya bisa terkulai lemas di rumahnya. Keluarga tidak menyangka kepergian Rina Ningsih ke Malaysia ini justru membuatnya pergi untuk selama-lamanya. Sejak tahun lalu, Rina Ningsih berangkat bekerja menjadi tenaga kerja manita di negeri Johor, Malaysia. Warga desa Aji Barang Kulon, kejamatan Aji Barang, Banyuwas, Jawa Tengah ini dikabarkan tewas setelah bertabrakan dengan truk yang melaju dengan kecepatan tinggi. Usai setelah terima dari PJTKI kepada pihak keluarga korban kemudian langsung disolatkan untuk dilanjutkan, dimakamkan di pemakaman umum setempat. Terima kasih telah menonton!